Halo teman, berjumpa kembali di channel PKB Mekarang Samudera Sebelumnya saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, salam sehat untuk semua Di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan Bagi teman-teman operator, khususnya yang operator baru yang masih bingung kebanyakan terkait pendataan maupun sinkronisasi Nah, di sini banyak sekali yang bertanya kepada saya, Jafri Itu apakah sinkronisasi ini bisa dilakukan oleh operator sekolah pada lokal Dapodik? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih banyak yang belum tahu jawabannya ternyata Nah, lewat video kali ini, maka akan saya jelaskan Apakah tarik data saat ini hilang menjadi sinkronisasi? Simak terus penjelasan saya hingga selesai Jangan di skip bagi teman-teman agar informasi yang saya sampaikan ini bisa teman-teman terima Baiklah, teman-teman langsung saja Sesuai pembaruan, ini perubahan ini adalah pada aplikasi Dapodik 2023C Nah, di sana ada informasi di menu pembaruan atau tampilan awal Itu tombol tarik data telah menjadi sinkronisasi Bisa dicek pada informasinya pada Dapodik masing-masing Ini bukan berarti tarik data menjadi sinkron Teman-teman harus tahu Sinkron itu memang ada dua dari dulu Tetapi namanya ini yang berbeda Tarik data dari lokal Dapodik itu juga sinkron Tetapi sinkronnya satu arah Ini sudah sering kali saya katakan pada video-video saya Tutorial Dapodik terutama bisa dicek video yang terakhir terkait kurikulum Merdeka Sudah saya jelaskan Di sini saya ulang kembali Tombol tarik data itu adalah sinkronisasi dari database pusat Pusdatin itu ditarik ke lokal Dapodik kita masing-masing Ini sinkron Walaupun namanya tarik data Ini sinkron namanya Seperti teman-teman Itu sinkronisasi ANBK Nah ini baru jelas nanti ya Sinkronisasi ANBK ini tidak dua arah Tetapi satu arah Kita sinkron tarik data dari bank pusatatin masuk ke server ANBK Ini sama sebenarnya Cuma tarik data di Dapodik Ini dulunya tarik data sekarang menjadi sinkron Ini banyak yang panik teman-teman operator ini Kok menjadi sinkron Sedangkan takutnya data saya belum valid Nanti apabila saya sinkron Mau tarik data tapi muncul sinkron Mau saya klik sinkronisasi Nanti mengirim data dari lokal ke pusat Ini tidak ya Jadi teman-teman Tarik data pada lokal Dapodik menjadi sinkronisasi Ini tetap sama fungsinya sinkronisasi satu arah Dari pusatatin ke lokal Dapodik kita Ini fungsinya hanya menarik sebuah data saja yang ada di manajemen Terus sinkronisasi dua arah itu oleh kepala sekolah Tetap ya Tidak berubah Jadi sinkronisasi dua arah ini Menarik data Dan mengirim data Jadi disini perlu teman-teman catat Jadi apabila ada perubahan data Ini teman-teman sinkron Ini mengirim data terbaru Dan menarik database yang tersimpan pada manajemen Yang belum teman-teman tarik Ini sinkronisasi pertama Apabila ini teman-teman sudah Sinkronisasi pertama oleh kepala sekolah Database yang tersimpan di pusatatin adalah database yang terakhir Sebelum data manajemen ini masuk ke Dapodik lokal Apabila sudah sinkron sukses Ada data masuk Teman-teman edit Dan teman-teman kirim lagi Maka data yang tersimpan Ini juga data yang terbaru ini tadi Jadi Untuk teman-teman tetap ya Jadi Sinkronisasi dua arah ini memakai akun kepala sekolah Dan Sinkronisasi satu arah memakai akun operator sekolah Harus bisa membedakan Dan cara kerja sinkron ini tadi harus juga tahu Contoh ini Apabila teman-teman ini memasukkan PD baru Nondapodik contohnya ya Ini Sudah di-approve oleh operator dinas Ini harus tarik data Bukan sinkron Oleh kepala sekolah Walaupun Tarik data pada lokal itu adalah menu sinkron Ini harus ditarik data terlebih dahulu Yaitu dari manajemen ke lokal Nah setelah itu Apabila ingin mengupdate data lokal Ke pusdatin Pusat bank datanya Teman-teman Ini harus memakai kepala sekolah Karena disana Perbedaannya ini Tarik data pada lokal Dapodik lokal tidak perlu checklist Seperti sinkronisasi kepala sekolah Coba teman-teman ingat Dan cek Iya pandang Mungkin hanya validasi saja yang harus di klik Kalau tarik data Dan disana Sinkronisasi pada Dapodik lokal Jadi teman-teman Ingat Kalau operator sekolah yang sinkron Di menu tarik data Itu tidak perlu checklist pengiriman Datanya Tetapi kalau Kepala sekolah Pasti men-checklist Step itu tadi Step pertama Step kedua Step ketiga Baru step keempat sinkronisasi Coba Bedanya Iya pandang Nah disini baru teman-teman Bisa jelas Jadi sinkronisasi Ya teman-teman Harus bisa membedakan Tidak Jangan Sampai Mengeluarkan PD Yang ada di Rombel Ingat Mengeluarkan PD Yang sudah Diterdata Pada Rombel Ini Akan Membuat Jam Pada rombel tersebut Tidak dihitung Kasian Para guru Ya Yang sudah sertifikasi Membutuhkan jam 24 jam Apabila Satu rombel saja Teman-teman ini Mengeluarkan Data PD Dari rombel Ini otomatis Jamnya langsung Nol Hitungannya Pada rombel tersebut Jadi Kalau dikeluarkan Dari Dapodik lokal Jangan Sekali Sekali Sinkron Nah bagaimana Apabila Sudah terjadi Apabila Sudah terjadi Ya Terjadilah Solusinya Bagaimana Apakah Bisa memulihkan Jam mengajarnya Pada rombel itu Yang bisa memulihkan Hanya operator Dinas Jadi teman-teman Bisa koordinasi Kepada operator Dinas Untuk tambah Kelas Terus nanti Operator Dinas Mapping Warga Peserta Didik itu Masuk ke Kelas Dan Juga Nanti Kelas yang lama Bisa dihapus Ini Langkah yang benar Untuk Yang sudah terjadi Bagi Teman-teman Mengeluarkan Peserta didik Pada rombel Yang sudah ada Jadwal Jam Mengajar guru Ini Seperti itu Apakah dari itu Untuk teman-teman Mohon Harus bisa Membedakan Sinkronisasi Dengan Tarik data Sudah ya Jelas Terima kasih Mungkin itu Yang bisa Saya sampaikan Terkait Sinkronisasi Tidak podik Apabila Ada Pertanyaan Bisa Tanya pada Kolom komentar Nanti kita Bisa Sharing Bersama Di sana Terima kasih Atas perhatiannya Saya ucapkan Salam Satu data Salam operator Hebat Dan salam Sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa